Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Kim semuanya Semoga kalian baik-baik selalu Dalam video kali ini Om Kim akan menanggapi pertanyaan dari seorang pemirsa Tentang boleh tidaknya menyambungkan mesin last listrik menggunakan kabel oloran Oke Om Kim akan bacakan pertanyaannya Ini Om Traponya emang bisa dipasang di kabel rolling extension bila sebagai sumber Biasa sebagai sumber input AC dari PLN Tidak panas bukannya cuma untuk 5A Pertanyaan kedua Bikin videonya Om Biar tambah yakin Kalau tidak ada masalah Kalau kabel input mesin last bisa pakai kabel extension 5A Tidak harus colok langsung ke kawat tembaga pada stop kontak di tembok Soalnya Hampir semua video yang saya lihat Tidak ada yang tunjukkan hal tersebut Padahal Itu justru vital Supaya tidak salah paham Soal ampere yang keluar dari mesin last Dengan kemampuan kabel input AC dari mesin last Oke Langsung kita jawab dan praktekkan Begini pemirsa Kabel 5A 220V Mampu menanggung beban 1100W Kok bisa? Dengan rumus Ampere kali volt sama dengan watt Jadi 5A kali 220V Sama dengan 1100W Dengan daya 1100W Saya pikir lebih dari cukup Kalau hanya Untuk mensuplai mesin last list 400W sampai dengan 900W Oke Kita tunjukkan Ya Saya colokkan di Colokan biasa Yang biasa saya pakai untuk Menyalakan TV Ini Ya Colokan biasa Ya Saya tunjukkan ini kabelnya Kabelnya Lihat Ya Bukan Ini sudah terbiasa Saya pakai ini Ya Sehari-hari Maka hanya pakai ini Ya Saya tancapkan Kita pasang Untuk Kabel Plus Plusnya Ya Ini yang Merah Positif Kita tancapkan Positif Kemudian Kabel hitamnya Negatif Nah Kita pakai kabel Masa Kabel hitamnya Oke Kita hidupin Kita Togak Kelas Sipaku Ini kebetulan juga Di rumah saya Ini AC nyala Atau banyak Tidak Ya AC nyala Di dalam juga Nanti pasangin Nyala Masin Cucing juga Nyala Kemudian Kulkasnya Juga Masih Nancap Apakan Klek Dengan Daya Daya Seribu Dikar ratus Ya Lestri Masa saja Hanya Seribu Dikar ratus Kalau Menolah saja Sebenar ratus Tanpa AC AC Dinyala Terus Kulkas Nyala Tentunya Pastinya Deglek Ya Mungkin Dengan Saya ingin Melihat Kesaktian Dari Uciha Ini Apa Bisa Menyesuaikan Ini Pakai Teknologi CVU Biasanya Nanti IGPT Nanti Ini Pakai CVU Teknologi Kepang Apa Bisa Menyesuaikan Oke Kita pasang Elektroda Maaf Ini Ya Sisa Sisa Ya Daripada Dibuat Dibuat Kasih Dulu Sisa Bisa Dulu penas ini jangan dipegang, penas ini ya hasilnya masih bisa nyala walaupun semua kapot di rumah nyala selamat menikmati selamat menikmati selesai kita tunjukin saya berikan bahwa semua perakot kapal di rumah masih nyala ini AC masih menyala tunjukin lagi ini kipas nyala ya maaf kotor sudah sempat membersihkan ya ini nyala kita lanjut ke dapur ini kulkas juga masih nyala ini ya kita lanjut ke mesin cuci ya mesin cuci juga menyala ternyata tidak deklet ya dengan las cuci H 130 volt 900 watt oke sekian dulu para sahabat komkim video tentang menyambungkan kelas listrik ke sumber PLN di rumah kita memakai kabel oloran atau kabel roll 5 ampere jangan sambungkan listrik sebelum meteran PLN itu sangat berbahaya dan tidak halal alias nyolong terima kasih telah menonton video ini kalau bermanfaat silahkan like dan subscribe channel ini kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati